Nah guys di episode kali ini seperti yang kita tahu bahwa Abimana dan juga Kinanti masih belum baikan ya guys Dimana kali ini walaupun Abimana telah meminta Kinanti untuk kembali ke rumahnya namun Kinanti masih enggan untuk kembali karena dia masih menyimpan rasa sakit hati yang begitu mendalam Kali ini pun Abimana mendatangi rumah Pak Herman untuk menjemput Kinanti Namun ternyata Pak Herman malah memaki-maki Abimana ya guys bahwa dia sudah tidak becus menjaga anaknya dan tidak bisa menghargai istrinya Sepertinya perkataan dari Pak Herman itu akan menjadi renungan untuk Abimana Terlebih lagi setelah mendengar rekaman dari Omarima ya guys Itu membuat pukulan yang amat mendalam bagi Abimana Disini pun Abimana mencoba meminta maaf kepada Kinanti ketika Kinanti datang ke rumahnya untuk merawat Omarima Disini pun Kinanti mengatakan di dalam hatinya bahwa seorang Abimana bisa meminta maaf kepada seorang perempuan ya guys Andai saja Abimana bisa romantis terhadap Kinanti kemungkinan besar ceritanya akan lebih seru lagi Dimana kali ini kita menginginkan hal yang begitu untuk membujuk Kinanti agar tidak marah lagi ya guys Mudah-mudahan saja Abimana mempunyai inisiatif dan pemikiran untuk memanjakan sang istri dan memberikan hadiah kecil untuk Kinanti agar Kinanti lebih senang lagi ya guys Namun sepertinya untuk memberikan hadiah kecil Abimana tidak mungkin melakukan hal itu karena dirinya begitu gengsi untuk melakukan semua itu ya guys Dan kali ini sepertinya di sinetron terpaksa menikahi tuan muda akan kehadatan lagi pemain baru ya guys Dimana kali ini bisa kita lihat pemain baru tersebut bersama dengan Sarah Apakah ini ada hubungannya bersama Sarah ya guys Dan jika kalian penasaran tentu saja saksikan terus kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di ANTV Terima kasih telah menonton